DPC Hanura Kota Luksumawe selama dua hari banjir melanda Kota Luksumawe Menyalurkan bantuan kepada warga yang bertahan di rumah Dalam kondisi banjir tentunya warga kesulitan untuk memasak Bahkan ada warga yang belum makan karena menjaga harta bendanya di rumah Pengurus Partai Besutan Osman Sabta Odang di Kota Luksumawe Yang dikomandoi Muklis Azhar atau yang akrab di Sapa Paulis langsung mendirikan dapur umum Pengusaha ayam penyet yang juga pernah duduk sebagai anggota DPRK Kota Luksumawe Langsung mengantarkan seribu bungkus makanan siap saji ke rumah warga yang terdampak banjir Aksi bantuan door-to-door ini dilaksanakan di empat kecamatan yang terdampak banjir Seperti kecamatan Banda Sakti yang merupakan pusat Kota Luksumawe Kecamatan Muara II, Kecamatan Muara I, dan Kecamatan Belang Mangat Pada siang hari dirinya juga melihat langsung rumah warga yang rusak akibat longsor Di desa Belang Panjang dan menyerahkan sejumlah bantuan Dengan kabar ada bencana banjir di Kota Luksumawe Tapi waktu itu masih airnya begitu belum apa Tapi tanggal 25 itu kan semua ada besar airnya Ketika itu kami tergerak hati kami untuk bisa membuka langsung dapur umum Dapur umum itu menyiapkan makanan-makanan siap saji Yang langsung kami antar ke tempat masyarakat yang saat itu lagi ketika banjir Dan tidak bisa keluar rumah gitu Jadi tidak bisa keluar rumah, menjaga harta benda mereka Dan kami mencoba untuk memberikan makanan-makanan yang siap saji Berupa nasi bungkus dan sebagainya Dan itu waktu itu yang di Kota Luksumawe Yang terdampak lebih parah itu adalah di Banda Sakti, Muara II Kemudian malamnya kami terus sampai kepada daerah Belang Mangat Untuk membagikan makanan itu sampai jam 2 malam gitu Terus melakukan inisiatif untuk bergerak Dan langsung menyatu kepada masyarakat untuk bisa membantu masyarakat Karena memang ini teruksi langsung dari Ketua Umum Pandura Pak Mosma Santa Odang Untuk bisa lebih dekat dan membantu masyarakat yang tertibat Selain itu dirinya berharap Agar kedepannya pemerintah Kota Luksumawe Fokus pada pembenahan sanitasi di beberapa titik Agar meminimalisir dampak banjir Jika curah hujan turun dalam intensitas yang tinggi Dari Luksumawe, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh